Halo guys, disini sekarang ada sebuah mainboard dari router ini adalah router TOTOLINK A2004NS versi 4.0 untuk tampilan bagian bawah routernya seperti ini ini untuk bagian bawah dan untuk bagian atas seperti ini routernya, disini antenanya ada 4 ini dia, disini ada antena yang untuk 5 GHz dan yang ini adalah antena untuk 2.4 GHz untuk mode router ada disini dan untuk versi dari routernya ada disini dan pada video kali ini saya akan melakukan proses backup file firmware dari router ini dan nanti untuk yang perlu dicatat adalah yang pertama mulai dari model routernya ini setelah itu untuk versi, versi routernya nah ini dia versi yaitu versi 4.0 selanjutnya ini kode boot mainboard selanjutnya untuk chipset utama yang digunakan lalu untuk IC SPI flashnya ini juga perlu dicatat yang paling utama itu dan nanti untuk yang perlu difoto tentang data foto-fotonya adalah ini kalau bisa difoto komplit semuanya atau difoto sebanyak-banyaknya mulai dari kardusnya kalau masih ada kardusnya itu diusahakan difoto dari berbagai sisi mulai dari atas, bawah, depan, belakang, kiri, samping kiri, dan samping kanan lalu routernya ini posisi dari atas dan dari bawah juga lalu difoto ini untuk model routernya versi routernya ini juga difoto lalu untuk mainboardnya ini difoto pulak-balik dari atas maupun dari bawah selanjutnya ini difoto untuk kode boot mainboardnya ini tulisan kode produksi ini juga difoto juga lebih baik lalu IC memorinya ini difoto terlihat kodenya IC chipsetnya ini juga difoto terlihat kodenya dan juga kalau bisa untuk semua komponen-komponen penting ini ini juga difoto terlihat kodenya juga IC DCDC ini juga penting ini difoto terlihat kodenya IC transformer ini juga di bawah ini juga ada IC DCDC oke jadi seperti itu ya guys untuk bahan-bahan yang perlu difoto untuk datanya dan disini untuk IC chipsetnya chipset utama ini menggunakan produk dari Realtek yang modelnya RTL8197DN produksi Taiwan dan untuk IC memory untuk IC SP flashnya ini menggunakan produk dari CVEON dengan kodenya 25GH64A104HIP dengan kapasitas 8MB 3,3V kalau untuk IC memory ini biasanya merek terserah yang penting kapasitas sama 8MB dengan tegangan 3,3V jadi kapasitas sama dan tegangan sama biasanya untuk IC memory seperti itu apabila tidak diproteksi tidak pandang merek semua merek bisa oke dan sekarang disini akan saya lepas dulu untuk IC SP flashnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia untuk IC memory sudah terlepas dan sekarang saatnya saya siapkan alat flash andalan saya yang biasa saya gunakan setiap hari oke untuk IC ini saya pasang di adapter dan sekarang saatnya menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file vimper dari IC ini selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati ini untuk proses backup file vimpernya dari IC ini sudah selesai dan sekarang file firmwarenya ini sudah tersimpan di komputer dan untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi untuk router ini maupun untuk router yang lainnya ataupun untuk peralatan elektronik yang lainnya seperti komputer, laptop, monitor head unit, STB dan lain-lain bisa memesan ke PICOM Lodoyo Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor whatsapp yang ada di deskripsi video di bawah ini di youtube untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel youtube PICOM Lodoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya mengapa harus subscribe dulu sebab kami hanya melayani subscriber saja jadi untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu bila informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol jempol ke atas klik like klik suka oke sekian dan terima kasih thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati